Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ramamaya Saronor masih dalam materi yang berjudul Partikel Pembentuk Atom dan bab ini adalah bab ke-6 di mana kita akan membahas bagaimana cara kita mengidentifikasi atom atau suatu unsur jadi terdapat dua cara dan keduanya ini merupakan cara yang benar untuk mewakili komposisi dari suatu atom tertentu dari suatu unsur jadi yang pertama ini simbol unsurnya dan dia ada muatan kemudian ditulis nomor masa dan nomor protonnya kadang nomor protonnya itu tidak ditulis karena suatu unsur itu sudah memberikan informasi yang sama contohnya di sini yang pertama ada 126 karbon dan ini adalah karbon karena dia muatannya tidak ada berarti dia netral ya kemudian nomor masa dari karbon itu kan 12 amu dan nomor proton dari karbon itu 6 artinya hal yang sama juga buat elektron karena elektron itu sama jumlahnya dengan proton untuk atom atom atau unsur-unsurnya netral jadi elektronnya juga 6 kemudian contoh yang kedua ini ketika kita menulis nomor masa atau nomor proton kemudian masa atom dan simbol unsur nah kalau ini merupakan salah satu cara yang pertama juga dimana selain nomor atom dan simbol unsur juga masa juga ditulis di sini dan setiap unsur itu memiliki jumlah atau nilai proton yang spesifik jadi nilai nomor proton itu tidak selalu ditulis karena biasanya itu sudah hafal atau sudah karena dia tertentu spesifik dan neutron itu merupakan nomor masa atau A dikurangi proton yang disimulkan dengan Z kemudian proton sendiri adalah nomor proton atau nomor atom dan dalam atom yang netral elektron itu sama dengan proton nilainya dan kalau di ion maka elektron itu sama dengan proton kurangi muatan nah muatan itu ditulis dengan angka sebelum tanda positif atau negatif contohnya 1 plus kemudian 2 min 2 plus jadi angka dulu baru tanda negatif atau positifnya nah perlu kita ingat bahwa nomor masa ini tidak sama dengan masa atom yang terlihat di tabel periodik oke kalau masa atom itu adalah masa suatu atom atau molekul dan dia digunakan untuk mencari masa rata-rata unsur dan molekul untuk menyelesaikan soal stoichiometri pada suatu persamaan kimia dan pengukuran secara makroskopik suatu senyawa murni itu adalah pengukuran campuran isotopnya artinya secara fisik campuran tersebut tidak murni satu persatu jadi campuran isotop-isotopnya itu adalah pengukuran secara makroskopik contohnya perhitungan masa oksigen secara makroskopik bukanlah masa mikroskopik O2 masa makroskopik itu sama dengan distribusi isotop tertentu yang merupakan berat molekul dari unsur tersebut kemudian untuk masa mikroskopik adalah isotop yang paling umum ada di dalam unsur dia itu kalau O2 adalah O2 dengan nomor masanya 16 atau masa atomnya ini itu adalah masa mikroskopik nah untuk identifikasi atom cukup sampai sini saja nanti di bab ketujuh kita akan mempelajari mengenai partikel alfa bab lapan partikel beta dan bab sembilan kita akan berlatih soal-soal mengenai partikel pembentuk atom untuk itu langsung saja kalian klik bab tujuh dan kita akan ketemu lagi di sana oke bye